Intro Alright guys, welcome back to Dynasty Warrior 7 Jadi kita akan lanjutin lagi Di video yang sebelumnya kita berhasil untuk mengalahkan Zhang Jiao Dan juga kelompok Yellow Turban Rebellion ya Dan disini dari pemerintahan Dari Imperial Court Itu menyuruh Sun Jian Untuk melakukan atau lebih tepatnya Memberikan bala bantuan kepada si Dong Zhuo Untuk bisa sama-sama mengalahkan Salah satu pemberontaknya lain Yaitu yang bernama si Han Sui Jadi itulah kenapa disini Si Sun Jian terus bersama dengan kedua anaknya Ada Sun Sheng Sheng dan juga Sun Che Eh sama ini ding, sama Sun Quan juga ikut kesini Bertiga ya Sun Jian bersama ketiga anaknya Datang untuk membantu si Dong Zhuo Jadi oke sebelum kita masuk ke battle Kita akan coba ajak ngomong beberapa officer Iya, kita akhirnya disini si Sun Jian berhasil nyampe sini Jadi kita gak perlu ikut bertarung katanya Jadi pertarungan ini semuanya diserahkan kepada kelompoknya Sun Jian ya Iya disini ketika Dong Zhuo ingin mendekati si Sun Sheng Sheng Aku akan lari Dan Apa namanya I will run him through with his With his spear Oh, jadi dia akan melindungi si Sun Sheng Sheng Menggunakan tombak ini Kamu tidak usah khawatir katanya Iya, sebenarnya Apa dia pikir dia siapa Berjalan-jalan seperti itu dan Apa, arogan Si Dong Zhuo ya Iya, dia emang sifatnya kayak gitu Si Dong Zhuo Iya, aku tidak percaya Kelompok pemerintah dari Imperial Court Itu malah menjadi ini ya Menjadi tunduk sama si Dong Zhuo Iya, disini si Dong Zhuo dia merupakan Apa lagi Moodnya lagi jelek banget Gak ada cewek yang Mendekati dia Ya, lagian Kalau misalkan ada cewek yang deketin Juga terpaksa sih Dia terpaksa soalnya takut ya Sama si Dong Zhuo Iya, aku harus tetap Aku harus tetap Ini, tetap strong Stay strong Tetap kuat I will survive Aku harus Tetap bertahan hidup disini Waduh Ternyata kelompok mereka memiliki pasukan kuda Kita akan coba lihat ya Pasukannya si Hanshui Iya, si Dong Zhuo dia harusnya melakukan Pekerjaan ini sendirian Dia malah meminta bantuan dari Si Sun Jian ya Sekarang ya Ya, memang disini Imperial Court Sudah sangat kacau Apalagi mereka malah Begitu sama dengan Si Dong Zhuo Iya, disini si Sun Quan Dia sangat menghormati Para saudaranya Iya, ternyata disini Orang-orang dari Apa, pasukan musuh ya Dari pasukan si Hanshui Mereka semua sangat pandai Dalam menggunakan pasukan kuda Jadi itu akan menjadi masalah Di pertarungan ini Iya, aku tidak peduli Musuh kita siapa Pokoknya kita akan serang Kepalanya Atau kita hajar Pokoknya Oke Jadi kita akan coba lihat ya Pasukan kuda yang kuat Disini tuh seperti apa Iya, disini pasukan kita Apa, pada bingung ya Kenapa kok kita harus kesini Kenapa kita harus Apa, diberikan perintah Sama hewan Seperti si Dong Zhuo Iya, gimana Mau gak mau Kita gak punya pilihan lain Iya, aku sangat kedinginan Aku butuh makan sesuatu Iya, Lord Sun Tse Aku minta maaf Tapi, bisakah kamu membantuku Iya, mau gak mau Disini soalnya pasukannya Dong Zhuo Kayaknya Mereka kewalahan Melawan Pasukan kudanya Si Hansui Iya, apa yang kamu lakukan Cepat pergi Dan bertarung Yaelah ini Si kampret Bentar Kayaknya gue udah ngomong Semua ya Udah gue ajak ngomong semua So, let's go guys Iya, disini Apa, sepertinya Apa, si Dong Zhuo Itu tidak pengen Kehilangan pasukannya Itulah kenapa disini Mereka menyuruh kita Untuk ikut bertarung Iya, aku tidak bisa gitu loh Bertarung Untuk orang Seperti si Dong Zhuo Iya Apa, anakku Ini Take that anger Berikan kemarahanmu Ke para rebels Atau Para pemberontak Seperti Hansui Iya Pokoknya tugas kita adalah Untuk menghentikan Pemberontakan ini Jadi disini Pokoknya jangan sampai Dong Zhuo kalah Oke Let's go Father Jadi disini Si Sun Jian Walaupun sebenarnya Gue tahu Si Sun Jian Memiliki kebencian Dengan si Dong Zhuo Tapi Apa, dia mau gak mau Dia mau gak mau Apa, namanya Harus Bicara sama Untuk melindungi Si Si Apa, Dong Zhuo Oke Bentar Gue akan upgrade dulu ya Kombo kelima Sama Dua kali kombo Eh kok Dua kali kombo Dua kali musuh Terus senjatanya Nah Ini senjata Tonva Gue akan pasang Yang ini Stade Tonva Gue mungkin akan pasang Ability Pasang Pasang Seal Master Sama Attack Terus senjata Kedua Gue akan pasang Senjata Unique Senjata Unique Mana tuh Mana sih Tonva Nah itu dia Senjata Unique Adalah Extinguisher Jadi ini merupakan Apa tuh Alat yang Digunakan untuk Kebakaran Attack Ataknya 63 Dan memiliki Elemen Angin Oke Gue akan Pasang Beberapa Seal Juga Oke Senjata Sudah Siap Skill Nanti kita Akan Coba Upgrade Di Pertarungan Berikutnya Soalnya Disini Skill Skill Masih Sedikit Ya Pokoknya Disini Siapa Si Itu Si Siapa Sunjian Dia tidak peduli Mau bergabung Sama kelompok Siapa Yang penting Keluarga Ku aman Ya Pokoknya Yang terpenting Adalah keluarga Kata Si Sunjian Aku Melakukan Ini Semua Demi Sun Family Oke Disini Objektifnya Gue harus menuju Ke Bagian Selatan Oh Kita harus nyerang Dari atas Anjir Gila Hitsnya Lumayan banyak Oke Bentar Sunjian Ya Tepat Di belakang Gue Sun Kuan Dimana Sun Kuan Oh Sun Kuan Nyerang Dari atas Oke Paham Gue Bentar Gue Kayaknya Nggak bisa Situ Atau Mungkin Bentar Nggak Apa Kali Ya Gue Akan Coba Menjatuhkan Diri Bismillah Nah Sip Assault Sukses Ayo Come on Jadi Assault Ini Kalau Misalkan Di Dinasi War 6 Itu Namanya Surface Attack Serang Dadakan Yang Akan Membuat Musuh Menjadi Lemah Menjadi Mentalnya Ngedrop Ya Gila Kombonya Itu Anjir Oke Keren Sih Sun K Keren Nah Oke Ketika Pintu Sudah Kebuka Kayaknya Gue Baru Baru Ketempat Sana Ke Selatan Oke Gue Naiknya Dari Mana Oke Naiknya Harus Muter Di Atas Ada Pasukan Pemana Ayo Sini Yan Shing 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 Bentar Gue akan Pakai Senjata Unique Aja Gila Dia udah Kayak Lagi Mau Ngurus Ini ya Jadi Pemadam Kebakaran Senjatanya Kayak Gini Oke Gue akan Coba Kalahin Beberapa Ini Ada Pasukan Pemanah Jadi Biar Pasukan Kita Bisa Lewat Yang Di Bawah Kita Kalahkan Dulu Sip Oke Mampus Pasukan Pemanah Sudah Hancur Ya Tuh Semuanya Sudah Bada Mundur Oke Make Your Way To Mana Bian Zang Main Camp Oke Gue harus Menuju Ke bagian Sebelah Kiri Bawah Bentar Gimana Cara Gue Naiknya Gimana Cara Gue Naik Guys Oh Shit Man Disini Pada saat Gue Pengen Menuju Ke bagian Bawah Tiba Tiba Malah Ada Pasukan Yang Bermasuk Untuk Menuju Ketempat Dong Zuo Jadi Disini Mau Nggak Mau Kita Harus Kembali 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 Bermain Defensive Kita Akan Pertahan Dulu Melindungi Si Dong Zuo Jangan Sampai Dia Mati Ayo Langsung Kita Ngebut Ada 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 Madai Sama Si Mawan Gue Nggak Tau Disini Apakah Ada Si Makau Juga Atau Nggak Soalnya Kan Si Hansui Sama Makau Dia Merupakan Apa Ya Kayak Satu Kelompok Ayo 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 Mampus Madai Mati Dapat Senjata Iya Disini Katanya Si Dong Zuo Luar Biasa Jika Kamu Bertarung Seperti Itu Maka Kamu Bisa Membuat Surgaku Sendiri Wah Emang Si Dong Zuo Itu Dia Kayak Cuman Memanfaatkan Kita Doang Gitu Oke Bentar Disini Gue Bingung Cara Untuk Naik Ke Bagian Samping Gimana Ya Oh Oke Gue Lihat Ada Tangga Ada Tangga Wait Wait Gue Salah Gue Salah Tangganya Cuman Ada Di Bagian Sebelah Kiri Atas Sama Kanan Bawah Gila Jauh Bang C Gue Berarti Smoother Guys Ya Tetangganya Cuman Dua Ya Satu Disini Satu Lagi Di Apa Di Bawah Oke Kita Baru Naik Kesini Dan Menuju Kesana Oke Jalannya Sudah Kelihatan Jelas Nah Ini Baru Muncul Si Makau Jadi Kita Melawan Saudaranya Yaitu Si Madai Nah Si Makau Baru Muncul Disini Siapa Disini Yang Yang Menantangku Oke Ini dia Sunci Melawan Makau Yuk Langsung Mati Gila Oke Ternyata Ternyata Langsung Mati Gue kira Tadi Dia Tidak Mati Langsung Oke Sekarang Kita Tinggal Mengalahkan Si Sabah Bian Zhang Tadi Namanya Iya Bian Zhang Sama Han Sui Dan Lain Lain Oh Ya Disini Gue Juga Pengen Menjelaskan Bahwa Di cerita Wei Itu Dijelaskan Bahwa Bapaknya Si Makau Orangnya Tadi Si Makau Itu Bapaknya Dibunuh Sama Sao Sao Nah Ini Kalian Bisa Lihat Bapaknya Si Makau Disini Namanya Adalah Mateng Ini dia Itu Ada Ceritanya Atau Dijelaskan Di Cerita Wei Udah Pernah Gue Lakukan Sebelumnya Nah Ini dia Ini merupakan Bapaknya Si Makau Si Mateng Ketika Si Mateng Mati Itu Kan Si Makau Dia Saat Dendam Kepada Si Liu Bei Eh Sorry Bukan Liu Bei Pertama Sama Liu Bei Soalnya Dia Kira Yang Membunuh Bapaknya Adalah Liu Bei Tapi Ternyata Setelah Dia Sudah Tahu Yang Membunuh Adalah Si Sao Sao Dia Akhirnya Memutuskan Untuk Bergabung Dengan Kelompoknya Liu Bei Agar Sama Sama Mengalahkan Si Sao Sao Gila Musownya Coy Oke Ini dia Si Bian Zang Mampus Oke Itulah Dia Iya Mereka Semua Harus Mati Iya Disini Pokoknya Jangan Sampai Ada Yang Hidup Semuanya Harus Dibunuh Iya Kita Gak Belum Lakukan Itu Katanya Si Sunce Iya Percuma Percuma Anakku Dia Tidak Akan Pernah Mendengar Iya Dia Akan Menjadi Masalah Kalau Dia Tidak Dihentikan Iya Si Sunce Dia Sangat Emosi Kepada Bapaknya Kenapa Gitu Loh Kenapa Kamu Gak Gak Langsung Menyerang Si Dong Zuo Aja Gitu Loh Katanya Si Bapaknya Udahlah Sabar Anakku Sabar Sabar Iya Atas kerja keras Sunjian Sama Sunce Mereka Berhasil Untuk Membawa Kedamaian Kesitu Ya Ketempat Situ Ketempat Si Dong Zuo Disitu Nah Disini Sunjian Semakin Terkenal Eh Tapi Kekacauan Masih Terus Terjadi Masih Belum Berakhir Oke Sekarang Musuhnya Adalah Si O Shing Yang Berada Di Changsha Oke Jika Sunjian Berhasil Maka Wilayah Tersebut Akan Diberikan Kepada Si Sunjian Sunjian Dia sebenernya Nggak Pengen Apa Terkenal Atau Memiliki Wilayah Tapi Sunjian Hanya Pengen Fokusnya Ke keluarga Oke Disini Kita akan Mengalahkan Apa Rebellion Atau Pemberontak Yang Lain Yaitu Si O Shing Ini Adalah O Shing Rebellion Oke Kita akan Pakai Sunquan Sekarang Anak Keduanya Si Sunjian Ya Disini Si Si Sunquan Dia Merasa Galau Aku Tidak Tidak Paham Dengan Ayahku Dia Selalu Menyembunyikan Kekuatannya Ya Tapi Aku Tidak Sama Seperti Si Sun C Dia Sangat Berani Si Sun C Katanya Si Sun Kuan Jadi Sun Merasa Merasa Dirinya Tidak Berguna Tidak Tidak merasa percaya diri Dengan apa yang dia punya Dia melihat sosok ayahnya yang dimana Dia selalu menyembunyikan Kekuatannya Dia tuh gak teges gitu loh Dia sudah melihat Dong Zuo seperti itu bukannya di kalahin Tapi malah tetap Bersabar Sedangkan si Sun Che Dia tuh anaknya cukup agresif Atau cukup berani ya Berbeda dengan si Sun Kwan yang dimana Dia tidak seberani si Sun Che Dia ketika memiliki Suatu statement Dia tuh tidak berani untuk mengatakannya Kepada bapaknya Jadi membuat si Sun Kwan ini Dia cukup galau ya Dia merasa bahwa dirinya tuh Tidak berguna Tidak seperti bapaknya dan juga si Sun Che Jadi oke kita akan coba lihat nanti Disini kita akan mengalahkan Beberapa pasukan rebelin yang lain Yaitu yang bernama Osheng ya Jadi oke pokoknya terima kasih Buat kalian semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax